kembali lagi di channel info is indonesia channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui republik persatuan myanmar adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan myanmar selain itu negara ini juga dikenal dengan nama negara burma myanmar adalah salah satu negara di kawasan asia tenggara wilayahnya berbatasan dengan negara bangladesh dan india di bagian barat laut dengan china di timur laut laos di sebelah timur dan thailand berada di bagian tenggaranya negara ini juga berbatasan dengan laut andaman di selatan dan teluk benggala di barat daya wilayah negara myanmar adalah yang terbesar di semenanjung indochina dengan luas wilayahnya sekitar 676.578 km persegi ibu kota dari negara myanmar adalah kota nepidao sejak november tahun 2005 sebelum kota nepidao ibu kota negara myanmar berada di kota yangon dan oleh pemerintahan hunta militer kemudian dipindahkan sistem pemerintahan negara myanmar adalah kesatuan parlement republik konstitusional negara ini diperintah dengan sistem parlementer dengan badan legislatif bicameral atau dua kamar yang dikenal dengan nama emi yota lutau atau rumah kebangsaan sebagai majelis tinggi dengan 224 anggota dan paitu lutau atau dewan perwakilan sebagai majelis rendah dengan 440 anggota sekitar 25% dari jumlah anggota dewan legislatif negara myanmar ditunjuk oleh militer dan sisanya dipilih dalam pemilihan umum negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai eksekutif dan bertanggung jawab kepada legislatif jumlah populasi negara myanmar adalah sekitar 53.582.855 jiwa data tersebut berdasarkan sensus pada tahun 2017 mayoritas penduduk myanmar adalah beragama buddha yaitu sekitar 88% dari total penduduknya bahasa burma adalah bahasa resmi dari negara myanmar meskipun myanmar adalah negara bekas negara kolonial inggris namun negara ini bukanlah anggota dari persemakmuran bangsa-bangsa atau commonwealth myanmar adalah negara yang kaya akan batu giyok dan permata minyak bumi gas alam dan sumber daya mineral lainnya negara ini juga mempunyai potensi tenaga surya tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di subregion mikong besar myanmar adalah salah satu negara termiskin di asia tenggara negara ini menderita stagnasi salah urus dan isolasi selama beberapa dekade kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil dalam teknologi modern adalah salah satu faktor yang menghambat ekonomi di negara myanmar sejarah myanmar bangsa piu adalah yang pertama diketahui mendiami wilayah myanmar saat ini mereka datang sejak abad ke-2 sebelum masehi dan kemudian mendirikan pemukiman piu hingga sekitar abad ke-9 masehi pemukiman di wilayah ini tumbuh dan berkembang hingga ke seluruh negeri dan wilayahnya dibagi beberapa etnis seperti piu wilayah tengah dan mon di sepanjang garis pantai selatan dan pesisir barat serta bamar di daratan bagan atau pagan sekitar awal abad ke-11 bangsa bamar mendirikan kerajaan pagan yang kemudian berkembang menjadi besar dan menyerap wilayah lain ke dalam kerajaannya hingga akhir abad ke-12 kerajaan ini telah memperluas pengaruhnya hingga ke semenanjung melayu pada abad ke-12 kekaisaran pagan dan kekaisaran homer adalah dua kerajaan utama di daratan asia tenggara pada abad ke-13 kerajaan ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh masalah internal di kerajaan dan juga serangan dari bangsa mongol dan juga bangsa san invasi mongol yang berulang sejak sekitar tahun 1277 akhirnya berhasil menggulingkan kerajaan pagan pada tahun 1287 setelah runtuhnya kekuasaan kerajaan pagan pada abad ke-14 wilayah negara ini terbagi menjadi empat pusat kekuatan utama yaitu burma atas burma bawah san dan arakan serta muncul banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya pada era ini ditandai oleh serangkaian perang dan aliansi yang saling berganti hingga akhir abad ke-14 muncullah dua kerajaan yang cukup kuat yaitu kerajaan afa dan kerajaan hantawadi hingga akhir abad ke-18 wilayah ini secara bergantian dikuasai oleh beberapa kerajaan lokal yang saling bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan pada abad ke-19 wilayah burma atau myanmar akhirnya jatuh ke tangan inggris setelah mengalami tiga masa perang besar dengan pasukan inggris antara tahun 1824 hingga tahun 1885 yang dikenal dengan perang anglo burma di tahun 1886 inggris memproklamirkan kontrol atas wilayah burma pemerintahan inggris membawa perubahan sosial ekonomi budaya dan administrasi negara tersebut selama era kolonial banyak orang india datang ke negara tersebut sebagai tentara pegawai negeri pekerja konstruksi dan pedagang bersama dengan komunitas anglo burma mereka mendominasi kehidupan komersial dan sipil di burma tindakan tersebut kemudian menimbulkan kekecewaan pada warga burma bangsa lokal burma kecewa terhadap perilaku inggris yang tidak menghargai budaya dan tradisi mereka kekecewaan rakyat yang sangat besar ini kemudian menimbulkan kerusuhan hebat yang melumbuhkan kota yangon yang menjadi ibu kota pada saat itu pada tanggal 1 april tahun 1937 wilayah burma menjadi koloni britania raya yang dikelola secara terpisah dari india britania dan mengangkat seorang perdana menteri untuk memelintah wilayah tersebut setelah itu bamao diangkat sebagai perdana menteri pertama di burma bamao adalah seorang advokat dan seorang tokoh politik burma dia secara terang-terangan menentang campur tangan inggris di dalam negara myanmar pada perang dunia kedua jepang merebut kekuasaan wilayah itu dari inggris selama perang dunia kedua berlangsung rakyat burma terbagi menjadi dua kelompok antara blok sekutu dan jepang setelah perang dunia berakhir sejumlah tokoh dan pemimpin etnis negara ini melakukan negosiasi dengan para pemimpin etnis yang menjamin kemerdekaan myanmar sebagai negara kesatuan negosiasi tersebut menghasilkan perjanjian panglong pada tanggal 12 februari tahun 1947 pada tanggal 4 januari tahun 1948 burma menjadi sebuah negara merdeka dibawah ketentuan undang-undang kemerdekaan burma pada tahun 1947 negara baru tersebut bernama uni burma dengan saswetai sebagai presiden dan unu sebagai perdana menteri setelah itu sebuah parlemen bicameral yang terdiri dari chamber of deputies dan chamber of nationalities tidak seperti kebanyakan negara bekas jajahan inggris lainnya negara burma tidak menjadi anggota persemakmuran inggris pada tanggal 2 Maret tahun 1962 militer yang dipimpin oleh jenderal newin mengambil alih kekuasaan burma melalui kudeta antara tahun 1962 dan tahun 1974 Myanmar diperintah oleh dewan revolusioner yang dipimpin oleh jenderal hampir semua aspek masyarakat dinasionalisasi atau berada dibawah kendali pemerintah konstitusi baru republik sosialis uni burma diadopsi pada tahun 1974 hingga tahun 1988 negara tersebut diperintah sebagai sistem satu partai selama periode ini Myanmar menjadi negara paling miskin di dunia pada tahun 1988 keresahan atas salah urus ekonomi dan penindasan politik oleh pemerintah menyebabkan demonstrasi pro demokrasi yang meluas di seluruh negeri yang dikenal dengan pemberontakan quadruple egg atau 8888 pasukan keamanan membunuh ribuan demonstran dan jenderal sao maung melakukan kudeta dan membentuk dewan restorasi hukum dan ketertiban negara dewan tersebut menyatakan darurat militer pada tahun 1989 setelah protes semakin meluas dewan restorasi mengubah nama negara republik sosialis uni burma menjadi uni Myanmar pada tanggal 18 juni tahun 1989 pada bulan mei tahun 1990 pemerintah untuk pertama kalinya melakukan pemilihan umum namun hasil dari pemilu ditolak oleh hunta militer dan menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan terus memerintah negara sebagai dewan restorasi hukum dan ketertiban negara atau dikenal dengan slorc pada tahun 1997 slorc dihapuskan dan digantikan menjadi state peace and development council atau dikenal dengan istilah spdc pada bulan november tahun 2005 pemerintahan hunta militer memindahkan ibu kota negara dari kota yangon ke wilayah pin mana dan menamai kota tersebut dengan nama naipidao pada bulan agustus tahun 2007 kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu penyebab terjadinya revolusi saffron yang dipimpin oleh para biksu buddha demonstrasi ini ditangani secara keras oleh pemerintah tindakan keras dari pemerintah terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata secara luas dikutuk oleh dunia internasional dan menyebabkan peningkatan sanksi ekonomi terhadap pemerintah Myanmar pada bulan februari tahun 2008 spdc mengumumkan bahwa referendum untuk konstitusi akan diadakan dan pemilu akan dilangsungkan pada tahun 2010 referendum konstitusi Myanmar diselenggarakan pada tanggal 10 Mei tahun 2008 sesuai dengan pengumuman spdc pada bulan februari menurut pemerintah militer konstitusi baru akan memastikan penciptaan demokrasi yang berkembang dengan cepat bagi negara di masa depan sebagai bagian dari proses referendum nama negara kemudian diubah dari persatuan Myanmar menjadi negara republik persatuan Myanmar sejak pemilu pada tahun 2010 pemerintah telah memulai serangkaian reformasi termasuk pembebasan dan pemberian amnesti kepada para tahanan politik pembentukan komisi nasional hak asasi manusia mengizinkan serikat pekerja relaksasi sensor media dan regulasi praktik mata uang dengan tujuan untuk mengarahkan negara menuju demokrasi liberal ekonomi campuran dan rekonsiliasi hunta militer dibubarkan pada tanggal 30 Maret tahun 2011 pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 8 November tahun 2015 adalah pemilihan umum pertama secara terbuka yang diselenggarakan di Myanmar sejak tahun 1990 pada tanggal 1 Februari tahun 2016 parlemen baru Myanmar diselenggarakan dan pada tanggal 15 Maret tahun 2016 hitin keo terpilih sebagai presiden pertama non-militer sejak udeta pada tahun 1962 itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dari negara Myanmar sejarah yang berawal dari sebuah kerajaan yang kemudian dikuasai oleh koloni inggris lalu merdeka dan berada di bawah sebuah rezim militer tentu saja sejarah yang kami berikan tidak merinci semua kejadian sejarah di negara tersebut dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini berikut adalah 20 fakta tentang negara Myanmar dalam bahasa inggris negara ini dikenal dengan nama burma atau Myanmar kedua nama ini berasal dari nama kelombok etnis mayoritas bamar burma kata Myanmar dianggap sebagai bentuk sastra dari nama kelombok tersebut bendera Myanmar saat ini mulai digunakan sejak tanggal 21 oktober tahun 2010 untuk menggantikan bendera lama mereka yang telah digunakan sejak tahun 1974 bendera Myanmar terdiri dari warna kuning yang melambangkan solidaritas warna hijau melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kesuburan warna merah mewakili keberanian dan tekad sementara lambang bintang menggambarkan persatuan mata uang negara Myanmar adalah kiat Myanmar atau kiat burma dan dikodekan dengan mmk satu kiat Myanmar adalah sekitar 10,66 rupiah indonesia pemerintah hunta militer memindahkan ibu kota Myanmar dari kota yangon ke daerah yang sekarang dinamai dengan kota nepido pada tahun 2005 nepido mempunyai arti kota para raja pemerintah Myanmar membangun kota nepido secara rahasia dan kemudian secara mengejutkan mengumumkan kota tersebut sebagai pusat administrasi baru atau ibu kota negara Myanmar pada umumnya arah lalu lintas dengan orientasi sisi kanan jalan akan menggunakan setir di bagian kiri kendaraan dan demikian pula sebaliknya tetapi hal tersebut tidak terjadi di negara Myanmar selama beberapa dekade sebagian besar mobil di Myanmar yang diimbor dari jepang dimana kendaraan di negara ini dikendarai dengan setir atau kemudi di sebelah kanan sedangkan lalu lintas di Myanmar juga melaju di sisi kanan setelah pemerintah Myanmar melakukan evaluasi akhirnya pada bulan januari tahun 2017 impor drive kanan atau setir kanan dilarang di negara Myanmar perang saudara telah menjadi fitur konstan dari landscape sosial politik Myanmar sejak negara ini merdeka pada tahun 1948 perang saudara yang terjadi di negara ini sebagian besar adalah perjuangan untuk otonomi etnis dan subnasional dengan daerah-daerah di sekitar distrik pusat etnis bamar di negara Myanmar sebagai mayoritas di antara konflik internal atau perang saudara yang terjadi di negara tersebut adalah konflik dengan etnis kacin konflik antara tentara kemerdekaan pro kristen dengan pemerintah konflik antara muslim rohingya dengan pemerintah dan non pemerintah di wilayah rakhine konflik dengan etnis san konflik lahu dan konflik karen Aung San Suu Kyi adalah orang yang paling terkenal di Myanmar dia adalah seorang politisi diplomat penulis dan peraih hadiah nobel perdamaian dari negara Myanmar Aung San Suu Kyi adalah pemimpin dari partai liga nasional untuk demokrasi dan menjadi penasehat negara pertama karena secara konstitusi dilarang menjadi presiden namun posisinya seperti seorang perdana menteri sejak berakhirnya rezim militer di negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan sekitar 15 tahun menjadi tahanan rumah dia memenangkan hadiah nobel perdamaian pada tahun 1991 untuk perjuangan tanpa kekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia namun dirinya mendapatkan kritikan dan kecaman sangat serius dari dunia internasional ketika dirinya seolah membiarkan pembersihan etnis rohingya oleh militer Myanmar akibat dari tindakannya tersebut beberapa gelar kehormatan sebagai tokoh perdamaian dari dunia internasional yang dia dapatkan selama ini terancam dicabut termasuk gelar nobel perdamaian Longyi adalah pakaian tradisional dari negara Myanmar kain dengan panjang sekitar 2 meter ini dililitkan di bagian bawah tubuh seperti menggunakan sarung Longyi dipakai oleh pria dan wanita di Myanmar pakaian ini digunakan pada hampir semua kesempatan termasuk saat mereka pergi ke kantor atau bekerja jika kalian punya kesempatan untuk berkunjung ke Myanmar kalian akan menemui banyak orang yang menggunakan lulur di wajah dan kulit mereka lulur ini terbuat dari serbuk kulit kayu pohon tanaka ramuan tanaka ini dipercaya dapat melindungi dari matahari dan menghaluskan kulit mereka serta menunda penuaan selain tanaka dan longyi orang Myanmar juga memiliki tradisi untuk mengunyah pinang dan daun sirih baik pria dan wanita dari segala usia mereka suka mengunyah daun sirih akibatnya jika kalian berkunjung kesana kalian akan menemui bercak-bercak merah di jalanan negara Myanmar Myanmar adalah satu dari tiga negara di dunia yang tidak menggunakan sistem metrik negara ini masih menggunakan sistem pengukurannya sendiri seperti dalam mengukur berat mereka menggunakan satuan fish dimana satu fish adalah sama dengan 1,68 kg penduduk Myanmar tidak pernah memotong rambut mereka pada hari senin, jumat dan pada hari ulang tahun mereka mereka percaya melakukan hal tersebut akan menimbulkan kesialan warga Myanmar juga tidak mencuci rambut mereka selama sebulan pada bulan kelahiran mereka wanita dari suku kayaan lahwi di negara bagian san dikenal karena memiliki tradisi memakai cincin di leher mereka gulungan kuningan dipakaikan di leher tampak memanjang sehingga membuat leher mereka terlihat lebih panjang bagan sebuah kota kuno yang didirikan pada abad kedua masehi ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO wilayah seluas 16 mil atau sekitar 4 km persegi ini memiliki lebih dari 3500 pagoda, kuil dan bangunan keagamaan buddha kuno pagoda swedagon adalah pagoda yang terdapat di wilayah yangon pagoda ini merupakan ikon dari negara Myanmar pada bangunan ini terdapat lebih dari 60 ton emas yang digunakan untuk melapisi bagian luar dari pagoda tersebut dan pada puncak pagoda terdapat berlian murni 75 karat dan ada ribuan berlian yang digunakan untuk menghiasi patung dan pavilion di dalamnya pagoda ini dikabarkan menyimpan 8 helai rambut dari sang buddha festival air atau dikenal juga dengan tingyan adalah salah satu festival tahunan terbesar di negara ini festival ini diadakan pada bulan april dalam rangka menyambut tahun baru burma ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan festival ini dengan perang air itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta dari negara burma atau Myanmar sebuah negara di Asia Tenggara yang sering terjadi konflik diantara pemerintah dan rakyatnya sehingga membuat negara ini sedikit tertinggal dari negara lain semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari negara ini terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati